Ini buatan lepas di Jawa Tengah, Patu Jongol, Mbah Dalhar. Ini itu karena lingkungannya seorang awam, abangan. Lekkiya ini nggak sabar, sementara pasture, gereja, pendeta ini sabar. Lekkiya ini kalah sabar, seorang awam yang melakkan gereja. Lekkiya ini sementara, tidak mau anto. Seorang awam yang melakkan gereja. Nah karena lingkungannya, tantangannya sabar-sabaran, kalau pasture, ayo sabar di. Mensikapi sikap orang awam yang abang. Saking sabar, mengkali imtihan akhir sana. Di pondok itu kalau menjelang Ramadan, penutupan madrasah dinia, menurut ujian-ujian, ini acara rame-rame. Acara untuk pondok dan untuk masyarakat umum. Ada yang berlaku, ada barang-barang keseniannya oleh digelar di pondok. Jadi masyarakat senang. yuk bisa menyebutkan, bisa menyebutkan oleh duit, rame-rame. Lekkiya ini tidak mengerti, seperti itu kadang-kadang ada maksyate. Lekkiya ini mengerti. Tapi pertimbangannya Lekkiya ini. Ini saya tak larang, aku kering bengok-bengok. Tambah dangdutan, dengar itu gereja, tambah enggak karu-karu. Dan ketika kesenian, wayang, pemalih, kantrum, lodruk, itu pada akhirnya, sering didanai gereja. Sering digelar dengan halaman gereja. Akhirnya lama-lama kayak-kayak diakuisisi, dibina, dimiliki oleh kaum gereja. Tapi kalau itu digelar di pondok, di Dunganikkiyai, namun elek-elek opisan, besok pensiun teko ngeludruk, belajar sholat. Pensiun teko ngentrung, belajar sholat. Pensiun teko bal-balan, pensiun teko gitaran, belajar sholat. Kalau enggak dibimbing, kiai belas, kiai mungsu itu, pensiun teko ledruk, ya, bambung yang di dalam. Kisah-kisah diopeni pihak gereja. Sampai kembali. Nggak ngerti, maksiat ngerti. Tapi membiarkan mereka, menjauhi mereka, yang pada akhirnya didekati gereja, itu lebih pahaya. Lebih pahaya. Paham ngerti ini? Loh, cembare toto negi, izah ambil tak munu bahaya. Masya Allah, jiddan.